Ada perubahan di taman yang sebelumnya udah jadi ya, tapi kalau kemarin tuh taman kering banget. Sang owner minta kita ada sedikit perubahan, mau jadi taman batu tapi yang agak hijau, cuman saya pikir kemarin diskusi sama owner, gimana kalau layout ini kita roba sekalian, jadi yang batu besar disini, terus yang sana lebih kecil. Nanti kita banyak hijaunya, jadi bukan dry garden lagi, tapi banyak batu tanaman-tanaman disini, mungkin yang kita pakai nanti lohansung ini, itu ada NC, cuman mungkin NC gak cocok, biasa pakai kucai-kucaian, sama mungkin ada campur sama rumput nantinya, rumputnya mungkin golf babat, ya pri, biasanya ya. Nah timnya ini sekarang yang bagian mengarang ini masih attack nih, kita charter dia dari Magelang. Ditodong udah berapa lama Mas ini? Udah 2 minggu ya? Iya, udah 2 minggu ini. Jadi Mas Attack itu kemarin kerja di tempatnya Ibu Dewi, Ayu Dewi, terus lanjut yang mock up, terus masih ada waktu, Mas tolong menggambar dong sini. Jadi pikiran saya gak kepakai nih, sekarang Mas Attack ya? Iya Mas? Siap Pak Cik. Gimana gambarannya Mas? Oh iya, saya kenalin dulu nih, ini orang jauh nih, Bapak Gunawan. Selalu pakai batu skep dia, tuh. Kelar gak 2 jam nih Gun? Insya Allah Pak. Insya Allah kelar ya, karena ini hanya beberapa. Waktunya juga ya? Iya, waktunya karena ini udah jam 15 lewat 15 kalau gak salah, kita tinggal punya waktu. Ini kita utama yang besar-besar tuh saat ini. Iya, 1,5 jam lah ya. Pri, jadi otak kamu gak kepakai sama sekali ini? Otak kita enggak. Ini si Mas Yono gak kepakai juga otaknya. Iya Mas? Gue apalagi yang belakang. Mas? Wawancara, wis. Gak apa-apa masuk Youtube ya? Gak apa-apa. Kerja apa Mas ini? Yang belakang ya? Tupang batu. Yang mau naikin itu ya, yang scuff holding yang belakang mau nambahin tembok dikit ya? Iya. Berarti dari timnya Pak Idy ya? Iya, bener. Oh iya, iya, iya. Ini Pak Idy-nya susah banget ketemu. Banyak kerjaannya dia. Dia sama muter-muter doang kerjaannya. Iya. Oke kita lanjut situ ya. Iya, iya. Mas Atek? Yang ngatu. Yang ngatu. Itu Koko AHA itu bagian penilik dia? Penilik ya, bener. Penilik. Penilik. Penilik ya. Penilik. Nah, Mas Atek gambarannya gimana Mas? Gambarannya... Apa perlu ada pola orang nih? Sudah perlu. Itu kayak apa? Nanti pola orang. Apa Mas Atek gambarannya? Kayaknya harus pindah yang tengah deh Pak Aji. Ya, gambarannya apa langsung kita pakai ini aja? Keren. Oh, pakai keren aja sekalian. Kita angkat bagian-bagian yang perlu kita pindah. Dipindahkan ya? Iya, dipindahkan. Bener ya? Saya tidur ya. Enak kalau ada Mas Atek. Semua beres. Iya, siap Aji. Semua beres. Targetnya di Jakarta berapa lama Mas? Ini udah dua minggu lebih loh. Iya, ini kan... Itu Kepala Manyongnya gimana tuh? Warung Bu Ida. Kepala Manyong Warung Bu Ida. Kepala Manyong Mbak Ida Pati. Kepala Manyong Mbak Ida Pati. Mbak Ida Pati. Alamatnya di Jalan Magelang, Jogja, KM9. Pare Blondo. Pare Blondo. Magelang. Ikut-ikut saya aja jual makanan, Mas. Iya, siap Aji. Pengen juga sih. Dulu kan Mas Atek ini kan full ya, pahat. Iya, Mas ya? Iya, benar. Terus coba-coba jual makanan ya. Pertama bukakan yang Kepala Manyong ini kan. Betul, Kepala Manyong. Terus berhasil. Sekarang beliau buat lagi pecelele. Benar, pecelele. Pecelele. Kas pati. Kas pati. Bedanya apa, Mas? Kas pati. Iya, beda di sambal. Terus kita punya resep sendiri lah, Pak Aji. Oh. Benar. Saya lele-nya belum pernah nyoba. Iya, harus nyoba dong. Eh, waktu kesana soalnya covid sih ya? Waktu itu tutup ya? Iya, belum. Belum buka lagi yang pas Pak Aji kesana itu. Oke, kita terusin pekerjaan ngerombak-rombak ini. Dari dry garden jadi taman batu hijau lah kategori. Tapi tetap bersih. Jadi bukan dry garden sekarang, taman bersih. Iya, Mas ya? Iya. Pengarangnya Mas Atec bagian ngarang. Ini nggak pakai gambar loh, Mas. Langsung sini ya? Iya, benar. Langsung. Ini Mas, nanti kan ujung sana kita tutup. Iya. Rencananya yang di sini ya? Ini tutupnya nanti kan kita mau pakai fiber. Betul. Nanti Mas Joko yang ngerjain. Jadi hayalan Mas Atec itu di overlap kesana ya? Jangan kita 1 meter 20 ini. Hayalannya overlap, tapi nanti ada beberapa spot. Kalau bisa, semua bisa dibuka gitu. Iya, kalau bisa semua Pak. Iya. Biar nggak mengganggu. Jadi kalau ada, ini kan fasilitas umum. Jadi kalau ada perbaikan kotor atau orang perlu apa namanya, tarik pipa atau kabel itu nggak mengganggu. Nggak mengganggu, nggak menyusahkan. Mat pegal nggak, Mat? Nggak ya? Ah, Pri itu pegal katanya kalau. Mat, mat, mat. Nggak, nggak. Pri, otak lo nggak kepakai sini. Nggak, ya. Ya, saya aja nggak kepakai juga nih. Enak nih. Sekarang, Mak. Bisa tumbuh rambut lagi loh, Pri, kalau nggak kepakai. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Asya kamu. Kalau saya pakai yang herbal-herbal bisa nggak, Mas Atec? Kayak gini. Nggak jengkotan. Bisa nggak kayak gini, pakai herbal? Tumbuhin rambut. Kayaknya udah nggak mungkin. Udah kelewat ya? Iya, udah kelewat. Ngenyek nih. Oke ya, kita lanjutin pekerjaan hasil karya Mas Atec. Kita lihat tadi jadinya gimana. Iya, siapa. Diikat terus gimana? Yaudah ikat dulu ya, diangkat ya? Diangkat dulu. Iya. Pri, itu pri. Tripek pri. Taruhnya di... Tapi diangkat aja dulu ya, kendarin ya? Iya, benar. Gun, itu diangkat aja pokoknya gitu. Kasih. Kasih, toh. Justru yang kayak yang di Pasar Minggu nanti dari... Nih, nih, sebentar, sebentar. Nih, Pri. Ambil tanaman nih coba nih. Ini punya emas itu ya. Nah, kayak gini Mas dari belakang. Dari belakang, Pri. Nah, kayak gini aja tuh. Nah, kayak gini-gini Mas. Iya. Berarti benar ditinggikan ya? Benar, ditinggikan. Ini gak rugilah kita charter-charter dari Maglang. Artisan Maglang yang biasa semulai, ya. Mahat semulai. Nah, giliran di Youtube. Dia deg-degan katanya. Iya, Mas? Loh. Gak biasa, Pak. Belum biasa. Ya, nanti biasa, Mas. Posisinya di situ ya? Tetap di situ. Iya. Sekitu? Kurang gak? Gitu. Nah, kalau segini cukup. Posisinya? Posisinya gitu aja gak apa-apa. Posisi gini ya? Berarti kita coba masukin tanah ganjel dulu ya? Ganjel dulu. Oke, Mas Yono. Iya, siap. Aja! Gitu. Gun, tahan ya? Tahan. Tahan. Itu seimbangan batu itu kurang. Gak bisa masih? Masih bisa. Bisa? Gampang kalau itu. Nanti kita pakai siku aja. Gun, naik lagi Gun. Coba naik lagi katanya. Kalau tinggi jangan takut, Mas. Segini juga gak apa-apa. Oke. Oke, oke. Iya. Nanti pakai ada ini kok. Penguat nadinya. Yang penting kuatnya, Pak. Enggak, ini masih ada. Itu kan takut jadi. Diexpos aja ya? Diexpos, ya. Iya. Dia gak perlu miring gini nantinya. Kayaknya gak perlu, Pak. Gak perlu gini ya, Malaria? Biar... Kalau miring tuh gak enak liatnya ya? Itu ada background atau namanya itu. Pilar itu. Pilar apa namanya itu. Oh, iya, iya. Gak sih imbang kalau miring. Gak bisa imbang kayaknya. Kontras, terlalu kontras. Iya, Pak. Iya, siapa? Wis nih, sampun. Siapa? Udah. Udah. Tetap diexpos. Batu yang keren ini. Diexpos ya? Tapi saya inginnya pin-pin segini. Jelek ya? Kasian. Kasian. Ini istimewa soalnya batunya ya? Istimewa batunya. Istimewa. Mas Antek aja bilang istimewa ini. Wah. Gambaran jadinya bagus? Bagus, harus bagus. Nanti saya nilai ya? Iya, siapa? Mas Yono yang nilai ya? Oke ya, kita lanjutin batu kedua ya? Iya, siap. Tantuin, Mas. Kalau bikin kekiri nanti keramean juga. Dan keramean batunya. Iya. Terlalu dominan. Iya. Berarti harus digali ini ya? Enggak? Kayaknya enggak perlu digali Pak Adi. Enggak perlu digali? Di apa, yang bagian belakang itu dikasih batu lagi. Untuk diimbangkan aja. Iya, iya. Yowes, kayak gini. Oh, kayak gitu. Di... Nah, ternyata di sana tuh kurang cocok ya, Mas Satek ya? Kurang cocok. Soalnya nanti... Itu kan besar, gede banget tuh batunya. Iya, terlalu tinggi ya? Terlalu kelihatan dominan. Jadi komposisinya jadi kurang enak. Oh, iya, iya. Harus dirubah lagi. Dirubah dikit ya? Iya. Ternyata, ternyata ini ya, ternyata setelah kita taruh ya kurang bagus. Kurang bagus. Iya, makanya kalau kita kerja pakai kren ini kan enak. Tinggal bongkar pasang kan? Betul. Tapi kalau manual udah di sana, kita mau geser, waduh. Gak mati juga. Nah, itu. Oke, kita coba pindah sini ya. Nah, hardscape-nya sekarang udah jadi nih hardscape-nya. Yang kita rombak ini. Nah, ini hardscape sekarangnya, Mas Satek. Keren lu, Mas. Terima kasih, Mas. Kalau saya ngomong. Iya. Gak tahu nanti sang owner-nya ya. Ya, owner-nya gimana ya, Pak. Tapi, apa namanya, nanti kita lihat feedback dari owner gimana. Tapi kalau lihat sepintas sih oke-oke banget. Jadi memang berubah total. Apalagi ini kan sementara kita akan pakai 3 tanaman, Mas. Nanti yang bawah itu rencananya yang di sini, pinginnya pakainya rumput gofa babat. Jadi gak usah di-maintain lagi. Iya, Mas? Iya, siap aja. Jadi di sini tadi kita falsafanya, falsafanya pakai tujuh batu. Karena kenapa? Biasa kalau kita nyusun, angka itu kan yang kalau ini kan orang 6, 8, 9 biasa kan? Kalau enggak 3, 3 akan hidup. Cuma biasanya kalau nyusun itu, biasanya rata-rata sang owner mintanya ganjil, Mas. Bukan genap. Katanya kalau ganjil itu kuat dia. Kalau genap itu kurang kuat katanya seperti itu. Jadi kita pakainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ganjil tujuh batu. Ini juga lebih ke tujuh itu, lebih ke tujuh hari itu, Mas. Tujuh hari sama itu, Pak. Kalau istilah Jawa itu ada hitungan pituh, tujuh. Pitulungan. Artinya itu ya pertolongan. Pertolongan gitu ya. Oh, iya, iya. Yang namanya hidup itu. Oh, iya, iya. Nah, itu kita kerja tadi di sini. Berapa jam ya, Gyo? Setengah 4, sekarang setengah 5 sejam. Digerbekin, tapi kita mas Jokok bantu tadi, makanya agak cepat. Itu mas Jokoknya hebat banget ya. Iya, Mas? Kalau tanpa bantuan mas Jokok belum kelar nih. Gun, kita ke Gunawan ya. Terima kasih lo, Mas Antek. Siapa sih? Hasil karangannya istimewa. Terima kasih. Tapi sekali lagi, kalau owner-nya suka. Iya, Pak. Kalau nggak suka, mamam. Oke. Gun. Siapa? Udah? Udah selesai dong, Pak. Nih, Gunawan ini selalu setia. Kapanpun ya, Gun. Misalnya mau bantu lagi tenaga saya yang masih digunakan, saya akan siap membantu. Kan kita kerja gini kan, cuma tadi berapa jam ya? Cuma satu jam-an ya? Satu jam lebih lama. Ya, malah di rumah saya lebih lama ya? Iya, betul. Iya. Ini udah selesai, ada dua batu, nanti kita taruh sini. Jadi total kalau kepakai sembilan. Cuma kelihatannya... Nanti kalau ada kekurangan apa gimana? Iya, udah berlebihan kelihatannya. Nah, nanti yang di sini, gout-nya kita tutup pakai fiber nantinya, si gout ini. Nanti kita di atasnya bisa buat nanam-nanam juga nanti kalau pakai fiber kan. Mau diangkat tuh gampang banget. Terima kasih, Gun. Iya, Pak. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Jangan sampai berjumpa lagi kembali. Iya. Jangan kabuk pakai saya. Enggak. Terima kasih udah dibantuin dulu. Kita nyapa Mas Atek nih. Mas! Mas Atek! Mas Yoko sini yuk. Ini timnya dari Magelang. Ini timnya dari Magelang yang selalu kita kerjasama, udah puluhan tahun. Tapi ahlinya sebenarnya di Pemahatan. Ini kebetulan beliau ada di sini, suruh coba susun batu. Tapi istimewa, Mas. Mas Yoko, keren banget. Tuh, lihat tuh. Gini loh deh. Samkokong ya? Samkokong. Kita lanjutin nanti planting sama pelembutan. Ini konturnya sekarang udah terbentuk. Sekarang kita mulai nanam rumput golf. Ayo, Tok. Mulai, Tok. Iya, bisa, Pak. Tuh. Bapak Antok nih. Dari Parung Panjang. Barung Panjang. Lu cuma narok-narok doang, Tok. Iya, saya dipukul lagi, Pak. Oh, pukul? Iya, tidak. Pasti indah banget nih jadinya. Mudah-mudahan sang owner suka. Nah, ini kita udah planting. Ada sedikit-sedikit video tadi. Nah, sekarang tinggal kita urukin pasir kacang ya, Tok ya? Iya, pasir kacang, Pak. Jadi, yang lubang ini kita urukin. Ini yang kameramennya Faisal nih. Charter dari Magelang. Jadi, ini kita tinggal nguruk ya? Tinggal nguruk, Pak. Di sini material yang kita pakai ini, yang rumput ini pakai... Rumput golf. Golf babat ya? Golf babat. Terus, yang batu-batu ada 1, 2, 3, 4. Kita tetap pakai. Batu yang aslinya bawaannya. Terus, yang batu ini kita tambah 3. Jadi, kita ambil di sini 7 batu yang sebelumnya kita pernah ngomong ya. Sebelum itu. Biasanya rata-rata maunya batu itu kalau yang buat Feng Shui itu biasanya maunya ganjil dia, bukan genap. Bahkan kita ambil 7 aja. Kemarin Mas Atek juga jelasin ya. Tidak tahu ya? 7 itu maksudnya apa gitu. Saya lupa tuh, Farsava Jawa. Ya, Pak. Jadi, tim kita hari ini kerjanya Ono sama Hanto. Kalau saya bagian lihat-lihat aja. Faisal kebetulan yang lagi kerja di dalam sama bapaknya, Pak Joko. Nah, coba kita uruk ya sekarang ya? Ya, Pak. Siap. Ini tadi karpetnya kebetulan yang kita udah dipotong tadi. Coba kita ambil dari sini ya. Ini kesanain dikit. Jadi, kita di sini kita pakai pasir kacang ya. Pasir kacang tujuannya biasa yang kita bilang meminimalkan adanya pup kucing. Kedua, biar si rumputnya ini, rumput golfnya nanti kalau dia udah tumbuh, dia nabrak di pasir kacangnya itu istimewa banget kalau saya. Jadi, ambil warnanya. Jadi, ada ambil warna, terus ambil apa namanya, meminimalkan nanti pup kucing. Sama gampang perawatannya. Oke, kita terusin ya. Tuh, lihatin Faisal ini. Tuh. Nah, kalau dia nabrak ke ini ya. Tuh. Tuh, nabrak ke rumput. Nah, kalau rumputnya yang kayak tempat bulusi ya. Tempat bulusi sekarang jadinya keren banget. Cukup nggak, Tok? Apa ya, cukup Pak? Hah? Cukup lah ya? Cukup. Kalau kurang nanti kita tambahin lagi. Biasa kalau yang ada yang ini, yang gede-gede gini, biasa kita singkirin. Biar tampaknya lebih natural. Biasa di pinggir-pinggir biasanya. Wow. Wow. selamat menikmati nah ini kita udah selesai penaburan pasir kacang terus udah planting cuman tinggal di goth sini nah goth ini rencana ini kayak mau tutup pakai fiber cuman nah ini ada goth goth ini kita mau pakai fiber nanti mas Soko lagi kerja di dalam tunggu beliau selesai baru kita tutup nanti baru kita sambungin nanti mungkin ada pembongkaran mungkin juga kita buat dinamisnya si pasir kacangnya mungkin nyambung ke sana yang penting tutup gothnya ringan dan mudah dibuka jika perlu tapi kan jarang banget ya kita buka tutup goth gini oke saya terusin siram-siram sampai berjumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati